Inilah bedanya ilmu mahabah dengan ilmu palet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Hai sejuruhku semuanya Bagaimana kabar anda? Saya doakan Semoga anda semua selalu diberikan kesehatan dan keberikan oleh Allah SWT Dan dijauhkan dari segala penyakit dan marah bahaya Amin Amin Ya Rupal Alamin Bahas duurku Salah satu masalah yang menjadi banyak perbincangan dalam ilmu spiritual Dan banyak juga klien-klien saya yang menanyakan hal ini Yaitu mengenai apa perbedaan antara ilmu mahabah dengan ilmu palet Nah oleh karena itu Hari ini saya akan menjawab pertanyaan itu dan akan membahasnya secara singkat Mengenai apa saja yang menjadi perbedaan antara ilmu mahabah dengan ilmu palet Manakah yang lebih aman digunakan dan seperti apa khasiatnya Baik sebelum saya bahas lebih lanjut saya ingatkan kembali Untuk anda yang belum subscribe channel saya silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru Dan insya Allah bisa bermanfaat untuk anda semua Baik sejuruhku semuanya Ilmu mahabah merupakan sebuah amalan yang memudahkan pengamalannya Mendapatkan perhatian dari banyak orang Khususnya pada lawan jenis Lantas apa bedanya dengan ilmu palet Bukannya sama saja fungsinya yaitu untuk memikat hati seseorang atau lawan jenis Nah memang ilmu mahabah dengan ilmu palet ini tujuannya sama Yaitu untuk memikat atau melulukan hati seseorang atau lawan jenis Namun saya akan mengkategorikan perbedaan-perbedaannya Antara ilmu mahabah dengan ilmu palet Apa saja itu? Untuk yang pertama adalah Jika dilihat dari energinya Ilmu mahabah ini mengandung energi yang berasal dari Zikir, doa, tirakat, dan riaduh Tingkat tinggi yang dilakukan atau diamalkan seseorang dengan penuh khusus dan ikhlas Karena Allah Sedangkan ilmu palet Energinya berasal dari mantra-mantra khusus yang dirapalkan oleh penggunanya Kemudian jika dilihat dari sumber kekuatannya Sumber kekuatan ilmu mahabah tentu saja datang dari kekuatan Allah SWT Sedangkan ilmu palet ini Sumber kekuatannya bisa saja berasal dari kodam, jin, dan lain sebagainya Kemudian berbicara mengenai aliran ilmunya Ilmu mahabah ini termasuk dalam aliran ilmu hikmah Karena menggunakan ayat suci Al-Quran sebagai wiridnya Berbeda dengan ilmu palet Yang termasuk aliran tradisional seperti ilmu kejauhan dan lain sebagainya Perbedaan berikutnya adalah Terletak di khasiatnya Meskipun sama-sama bermanfaat untuk memikat hati seseorang Namun ilmu mahabah bekerja secara lembut dan juga permanen serta tidak ada pantangannya Memang untuk waktunya relatif lebih lama Dibanding dengan jika Anda menggunakan ilmu palet Karena ilmu mahabah ini akan terasa secara berlahan-lahan Sedikit demi sedikit mempengaruhi batin seseorang yang kita tuju Berbeda dengan ilmu palet yang khasiatnya bekerja secara instan atau langsung terasa Namun Anda juga perlu berhati-hati Karena kebanyakan ilmu palet ini sifatnya hanya sementara Dan terdapat efek sampingnya Salah satu yang sering terjadi adalah bisa membuat gila Best doorku itulah perbedaan antara ilmu mahabah dengan ilmu palet Dari perbedaan-perbedaan yang sudah saya jelaskan tadi Tentunya kita bisa menyimpulkan mana yang halal, lebih aman dan efektif Sebagai solusi spiritual untuk mengatasi masalah Anda Dan jika Anda ingin berkonsultasi mengenai masalah Anda Silakan Anda bisa mengubungi nomor yang ada di bawah ini Dan saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan dalam pembahasan kali ini Bisa menyadarkan Anda dan menambah wawasan Anda Sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda tertentu Terima kasih telah menonton video saya ini hingga akhir Dan saya Kang Sudiro pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!